Kalau udah mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Sore hari ini saya akan buat video Sederhana Buat obat istri saya Balang tina Kalau di kampung Nah ini sereh Ini jahe, ini gula merah Harus ditumuk katanya semuanya Nah ini saya Anumuknya Sampai Kecil-kecil katanya Nah nanti Kalau sudah ditumuk Dikodok Dikodok Nah Ini jahe Ini jahe merah Karena saya udah Lalah Belum ada yang menjodoh Untuk obat istri saya Jadi saya Seribu akal Akan dilaksanakan Papatah orang lain Nah kalau ada yang komen Nanti Beri saya kesempatan Apalagi yang harus dibuat Dimasukkan Ke dalam toples Nah akan direbus Ya Moga-moga Gue harus tinggarsakan Jadi sereat Bajar saya sembuh ya Sembo ya Alhamdulillah merah Akhirnya Sampai banyak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tapi curiga pahit Wah Itu pahit saya Tidak-tidak Jajah Bismillahirrahmanirrahim Jahe Jum Baw Eh Kok kuat Bismillahirrahmanirrahim Amis Selamat menikmati Sudah Sudah Ini panen jeruk Iya Ada yang ngasih Tineng Dewi Dan tiadis Moga-moga Sing lebih daripada Nuri Kirim Amin Moga-moga Sing loba Milik Rijginya Amin Sakinah mau ada Rumah tangannya Barusan sekarang ya Amin Yuk dimakan Boleh Boleh dong Boleh banget Harus Kayaknya sih jeruk pengantin Bakal manis Pak Ya Ini Apa yang mau Mana Bapak jujur banget Kalau asin Pak Bismillah dulu dong Akan Akan gini Elek Manis banget Manis banget Panis banget Nih kita liatin dulu Kita kedatangan tamu Masya Allah Udah lama Nggak ketemu nih Kita ketemu Dedewi sama akalnya ya udah lama banget gak ketemu ya 3 minggu pas nikahan pas ketemu cuma bentar dan itu kita mau ngeplok malah akalnya ngomong sama siapa kita jadi yang kocak ya masya Allah Dedewi semoga langkeng terus ya dan terima kasih nih udah main lagi ke rumah tadi tuh kirainnya udah nikah mesti gak akan kesini sibuk kata-kata insya Allah pokoknya nanti kalau ada kesempatan nanti nyempetin lagi kesini ya main ke rumah sini ini kirimannya langsung dibuka makasih ya harus ada kegangan ya harus ada dimakan kalau diterima apa adanya seperti ini dikasih gak dimakan-makan pedawai ayam itu pasalnya pedawai hoyok dan betulnya nama-makan itu baik banget suka menjadi desain terus teman-teman udah tiga kali pas sakit tapi buat ulin gak pergi-pergi biasa nama tuh minta di layak kayak akhir kayaknya harus calling ke bos dulu takutnya mau kopi gak enggak deh enggak deh enggak sih Mbak Tede ini sama Aziz tuh seumur kayak gitu enggak udah ada satu tahun tapi kalau nikah mana bukan usia sih kayak tetap sama bapak aja kayak kalau secara lembukah kan jauh hukum malah menyesuaikannya tapi kalau udah hatinya nyambung nyambung aja mungkin Kak Kumpur kalau hati ENPS bapak tuh 15 tahun ini gimana perasaannya kan tadi kan nih channel Dede udah sekarang nih channel Dede gimana nih perasaannya udah nikah nih ya masih gak percaya aja mungkin karena baru tiga nikah maaf bagimunya jadi pemen jahat ini mungkin karena baru tiga minggu ya jadi kayak apa iya gitu kayak masih gak ngerasa kayak kayak masih iya kalau akan tidur ada tiga minggu sih ya iya cuma perbedaannya tiga minggu tiga minggu terkini tuh jujur bener kadang kalau tidur kayak bantap tuh bantap terbaik tuh tangan suami tuh emang bener kayak gitu iya gak sih Dede enggak-enggak makin agak diperlukan gitu tapi Masya Allah kalau nikah makan dari ibadah asya Allah ya asya Allah ya asya Allah ya cuma saya bisa masak deh oke tapi harus si akarnya menerima dengan baik ayo semua deh atau gak teku si akarnya masaknya iya gak bisa harus ya gini gak bisa eh tapi tapi gak apa-apa deh karena justru gini loh kalau di modern mas nikah itu bukan berarti istri yang harus semuanya dan sama bapak aja bareng-bareng kalau suami masak gak apa-apa ya mungkin kita eh tapi jangan keseringan iya aku biasanya aku biasanya kalau masak masak dulu terus gak mau diliatin misalnya takut salah kan dia lagi tau kan jadi takut gitu kalau misalkan salah itu jadi mendingan duduk aja lah nanti abis ini baru aku misalkan dia lagi duduk nih cobain enang gak? kurang apa? misalkan bulan-bulan aku seberapa? dikit aja terus dikasih gula balik lagi ini cobain udah ayo ase se ase se karena dialkan kan anak pertama ya ada dewa anak bungus jadi kelop banget itu yang dewasa yang kayak mengayomi kayak gitu loh deh pas pertama hari gimana nih pas pertama pas pertama kali pas pertama kali itu kan nanya kurang apa-kurang apa terus saya udah-udah tapi saya tersenyum deh mana dia yaudah deh cenang saya mah gak mau masak lagi gila-gila-gila kayaknya eh kenapa aduh deh cenang disesorikan kenapa dia tuh ketawain dia ketawain dia ketawain gak tapi aku masak apa sih ya pokoknya masak tempe tau sama bakso ya gak ngerti juga sih mau digimanain terus habis itu aku masak aja dia dateng eh mau masak apa ini ini konsepnya apa gak tau kok kayak gini ini masak lagi bayangin teh capek-capek usaha kan dibilang kayak gitu siapa yang ngasakin hati ya namanya juga aku kan lagi belajar kalau belajar mulai digituin udah habis itu beda udah lah om gak usah masak lagi mas tapi bener banget deh tapi setelah nih teh2 juga gak terlalu pinter kayak bikin sambal kayak gitu loh katanya bapak eh bukan bener sih kadang cowo tuh gak mengapresiasi kita udah udah capek ngurut-ngurut asin seahit mah enak ya untuk menghargai tapi kalau cowo tuh lebih ke logika perasaan lebih ke perasaan bener sih asin tapi gue tuh ikeralah bener tapi kenyataan emang asin kayak misalkan hambar emang budak hambar tapi gak usah gak usah diomongin kayak gimana gitu gak usah diomongin langsung gitu tapi omonginnya pengennya pengennya baik-baik gitu pelan-pelan gitu kayak ini curhatan ibu-ibu guys bapak-bapak bapak-bapak ya tapi sih seru sih deh justru kalau nikah baru semuanya berawal Dino tuh lebih seru sih ada momen kan ada momen kan dia juga sebelum baru tiang dulu aja udah ada kenangan dibilang disenyumin pas masak bukan disenyumin beda disenyumin sama diketawain kalau diketawain kalau udah senyumin lah kayak aku masa kalau diketawain hahah mampus loh mampus kayak gitu kayak gitu ya diketawain jadi pas itu diketawain aku pertama kali pindah ke rumah juga langsung satu kenapa tuh gak biasa kali ini hahaha lu biasa ngurus apa-apa segini eh hari ini ini yang ngurus ini dari mulai masak ngopel terus nyapu pokoknya semua pekerjaan kamu jadi ngopel makasih of was for Mr. Aziz ee teman-teman kita hari ini temanya cerhat cerita aja ya kedatangan kamu masih pada muda mesti pada semangat setahun dua tahun tiga tahun empat tahun masih cinta nanti kesanangan sayang kayak takut kehilangan kalau lama-lama tidur gak ada suami aku tidur gak ada itu tuh bakal gelisah gitu loh itu sih sampe saya rasain wah sekarang juga kamu ngerisah ya gak aja gelisah betul karena kita udah kayak nyatu kayak gitu loh jadi buat para yang masih jolong kemudian kamu pertemukan dengan jodoh yang lain kalau cowok kamu mau gak tua eh tidak tidak eh biopsinya bales banget enggak ya enggak ya enggak mama saya enggak ya pokoknya belum mau sekarang eh tuh dia belum mau cinta ya banyak hal bukan kalau gak mau ini negara dulu nih kalau ini ada apa enggak 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 akhirnya nah itu enggak tahu nasib dari awal ya ada ada maksudnya enggak usia bener banget kita gak boleh kayak gini enggak 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 kayak . tapi kadang jodoh tuh kayak gitu gak mau sama bapak bla bla ternyata udah nikmr sayang banget insya bag Kayak itu tuh pernah lihat status Dede Wira Ais Ah ternyata aku menciptainya mulai gitu kan Tapi lebih baik pacaran sudah nikah tuh lebih Masya Allah gitu kan Dari kerasa ya Saya lagi tidak nyangkat ya Oh iya belum nyangkat ya Kan awal-awalnya tau sendiri lah jatuhnya gimana mungkin Dede Wira Sita Gak tau tuh gak tau Mungkin sering cerita Iya tau Ini kata moma gak tau sebenernya Tapi pas malam pertama saya masuk kamar Lalu saya lihat Dewi gitu Kok Jadi beda gitu perasaannya yang tadinya Biasa aja gak Malah pas pertama mau nikah juga saya Hari pertama mau nikah hari Hari-hari Nanti dulu jangan lupa Bapak nih banyak mojokan-mocoran Dan bapak lah terasa Pas hari sama nikah saya Curhat ke Depi Iya ke Depi Gimana tuh Saya lihat ini belum ada perasaan Sama Depi Sama Dewi gitu Gimana tuh cinta 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 Jadi Jadi Cinta 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 Tidak Dada Saya dadanya sampai pulang ke sana Ayo Apa Cinta Ayo next week, next month i have tomorrow ok next day wih katong go karenokah kantul karenokak kantul karenokak kantul dah, hati-hati nangkep tiris hahaha yuk ok ini kita udah masuk dan ini sampai jam 10 loh cerita sama bapak ibu pengantin ya pak ini udah jam 10 kurang 5 tuh 10 kurang 5 kita mau istirahat dulu ya pak ya 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 ya